Intro Dong Heng Dong Hua Berjuang di ranah kaisar Dewa Xoyen 4.10 Benar saja Itu adalah reinkarnasi dari yang mulia Yang menghargai cinta dan kebenaran Kehidupan seperti semua seperti itu Layak memintamu untuk bersafaat untuknya Ini menarik Jika dia mati Apakah kamu akan lebih marah? Xiyan Long memandang Xiyan Dia menutup telinga terhadap permintaan Xiyan Tetapi ingin melihat seperti apa Xiyan Setelah Xiyang Hui terbunuh Dengan kepala terjepit Xiyan menyaksikan Xiyang Hui Dikepung oleh aliansi diwa pertempuran Tapi dia tidak berdaya Tetapi pada saat ini Ketika beberapa sosok mendekati Xiyang Hui Beberapa petir berkeliaran dari kehampaan Bahkan ketika mereka menghantam Beberapa orang yang menyerang Xiyang Hui Duaar Duaar Sosok yang disambar petir itu stagnan Dan kemudian menjerit-menjerit Bahkan jika mereka tidak mati Mereka terluka parah Dan sosok cantik tiba-tiba muncul Bayangan indah ini adalah Laiji Laiji telah mundur sepanjang waktu Jika bukan karena nafas kuat yang tiba-tiba Saya khawatir dia masih berlatih saat ini Kecepatan pemulihannya terlalu lambat Jadi dia harus melakukannya Menghabiskan lebih banyak waktu di atas sumber energi Dengan usahanya Pengumpulan orang jikinya Juga mencapai 10 juta Mencapai tahap Dewa Pertarungan Bintang 6 yang terlambat Tetapi dibandingkan dengan naga langit emas Di puncak Dewa Pertarungan Bintang 7 Masih ada celah yang sangat besar Oh Ada satu lagi Sepertinya kekuatannya masih lebih tinggi darimu Jintian Long mengangkat alisnya Setelah melihat Laiji yang muncul Laiji memandang Xiyoyen Alis Laiji mengerutkan kening Dan dia berkata dengan marah Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Mendengar itu Xiyoyen harus tersenyum masang Di hadapan orang yang begitu kuat Jika dia tidak bisa menyelesaikannya Kekuatan Laiji belum pulih Bahkan jika dia datang Itu akan sia-sia Dan bahkan mungkin mati disini bersamanya Jadi Xiyoyen tidak mengembangunkan kultifasi Laiji Lepaskan dia Aura kuat Laiji meledak Dan kuntur tiba-tiba muncul di tubuhnya Dan siap menyerang Jintian Long Xiyoyen Yang berada di belakang dan diam Maju perlahan Dia datang dengan tangan di bawah tangannya Dan tidak bergerak Tetapi mengeluarkan pak nafas Setelah beberapa saat Mata Laiji menyipit Kekuatan tak terlihat ini seharusnya menekannya Jintian Long menatap Xiyoyen Kelima jarinya meremas kepala Xiyoyen dengan keras menghina Jaya dingin melintas dengan kecepatan yang sangat cepat Hampir tidak terlihat oleh mata telanjang Jadi berikutnya ada ledakan Jika Xiyoyen dan Jintian Long Seluruh tanah terbentur Dan retakan api langsung terbelah Seluruh benua seperti sepotong kue Potongannya sangat rata Dan dipotong setengah Pada saat yang sama Mata Jintian Long tiba-tiba menyusut Berubah menjadi seukuran mata jarum Dan kemudian sedikit bergidik Dan dia melihat darah tiba-tiba muncul di lengannya Dan lengan yang mencupit kepala Xiyoyen Mendengus Langsung putuskan Jintian Long segera melihat sentuhan kekejaman di matanya Dia tidak tahu apa yang terjadi Tetapi situasi ini memberitahunya bahwa Dia mungkin telah kehilangan waktu terbaik untuk membunuh Xiyoyen Dan dia menyapu pisau di tangannya yang lain Agung Erenziki mengalir ke dalamnya Dan menebas ke arah Xiyoyen dengan kecepatan tercepat Tuang Tuang Pedang itu jatuh Tetapi tidak menghancurkan tubuh Xiyoyen Seperti yang diinginkan Jintian Long Sebaliknya Suara tabrakan emas dan besi meletus Di bawah pedang ada perise emas Dan sosok cantik muncul di bawah perise Menghalangi Xiyoyen di depannya Bahkan ada belati di tangannya Dan sepertinya pedang pendek yang baru saja memotong lengan naga langit emas Digunakan oleh belati ini Apa yang kita lakukan dengan tergesa-gesa Kita hampir melewatkannya Sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Xiyoyen Pada saat ini Xiyoyen menstabilkan sosoknya Dan tampak sedikit malu Dia mengikuti suara itu dan melihat sosok Datanglah perlahan dengan senyum di wajahnya Sosok itu adalah Ibei Yang mengejarnya Dan orang yang menyelamatkan Xiyoyen adalah Welkiri Wutianyu Meskipun Wutianyu berbicara sedikit lebih lukas Setelah tiba di penua Dodi Dia tiba dengan kecepatan tercepat Dan tidak raku untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiyoyen Maaf, aku kehilang kesabaran Dan aku sangat cemas saat itu Tapi aku tidak bisa terlalu peduli Xiyoyen tersenyum pahit Tidak apa-apa Kamu menyelamatkan kami sebelumnya Dan kamu akan dapat pulih dari cenderah di belakang Kemudian kamu dapat menyerahkannya kepada kami Kata Libo Tangan dan lima jarinya perlahan dikencangkan Dia melihat lengan yang patah Dan kemudian memulai kembali Pada saat ini Libo memandang Jin Tianlong Di mata Jin Tianlong Emas yang telah tumbuh dewasa Seolah-olah Jin Tianlong baru saja melihat Xiyoyen Ada lelucan di matanya Tetapi pada saat ini Libo tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan segera menoleh untuk melihat Wutianyu Maaf Dia adalah mangsamu Libo tersenyum tipis Wutianyu memekang perisai di tangan dirinya Dan pedang di tangan kanannya Sepertinya tidak ada senjata yang tidak bisa dia gunakan Peran semacam ini sama untuk dibunuh siapapun Tetapi tidak membuat ketagihan Kata Wutianyu dengan dingin Dan suara itu masuk ke telinga Jin Tianlong Wajah yang terakhir menjadi pucat Matanya menatap keduanya dengan sedikit ngeri Dan apa yang dia katakan Itu sangat menghina Apakah itu yang kamu bunuh? Atau aku? Libo tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Wutianyu Tetapi pada saat ini Jin Tianlong tahu Bahwa situasinya di luar kendalinya Dan bahkan menembak mundur Juanwei melindungiku Semuanya mundur Jin Tianlong langsung menembak ke belakang Tetapi ketika dia menembak ke belakang Jujuanwei tiba-tiba mengangkat tangannya Kekuatan Jin Tianlong yang hendak mundur Menghentikannya Kemana yang mulia pergi? Misi kami ini Di sini belum selesai Jika kami kembali seperti ini Saya khawatir tidak akan ada cara Untuk berurusan dengan wakil pemimpin Jin Wu Ye Jujuanwei tampak Melankolis Dan Jin Tianlong terkejut Apakah kamu tidak mengenal kedua orang ini? Harimau yang tersenyum Li Bei dan Walkirie Wutianyu Aku bukan lawan mereka Jin Tianlong mengenali Li Bei Dan Wutianyu Dan dia berkata Harimau tersenyum Julukan ini sangat buruk Apakah salah jika suka tertawa Li Bei yang masih tersenyum senang Menghilang seketika Setelah mendengar gelar ini Sebaliknya Wutianyu disamping seperti biasa Sebagai gunung es wajah Dan sudut mulutnya sedikit terlangkat Seolah dia cukup puas Dengan julukan Li Bei Yang mulia Saya belum pernah terpertarung Bagaimana Anda tahu Bahwa Anda tidak terkalahkan Sebagai yang mulia aliansi Dewa Pertempuran Jika Anda mundur Tanpa perlawanan Bagaimana wajah aliansi Dewa Pertempuran Akan diselamatkan Yun Bei berkata Dengan suara yang tidak terkesa-kesa Juyuan Bei Apakah kamu orang tua gila? Jin Tianlong melototi Juyuan Bei dengan marah Aku ingin bertarung denganmu Hentikan aku Dan lakukan apa? Jin Tianlong sangat marah Li Bei dan Bu Tianyu Yang jauh tidak terburu-buru Tetapi memandang Jin Tianlong Dengan penuh minat Yang mulia Apa yang Anda bicarakan? Anda harus menyesaikannya Dengan kekuatan Anda Juyuan Bei menunjukkan senyum di wajahnya Setelah melihat penampilan Juyuan Bei Jin Tianlong sedikit terkejut Dan menoleh untuk melihat Li Bei dan Bu Tianyu Di belakangnya Dia tahu bahwa Juyuan Bei Membalas dalam dendam padanya Juyuan Bei Setelah kau membunuhku Wakil pemimpin Jin Wu Ye Pasti akan menyelidiki masalah ini Secara menyeluruh Selain itu Kita semua dari aliansi Dia akan berjuang Mengapa kita ingin Saling membunuh? Wajah Jin Tianlong Menjadi sulit terlihat Seperti Dia tahu bahwa Kekuatan Juyuan Bei Tidak sulit untuk mundur Setelah kematiannya Saudaraku Yang Mulia bercanda Saya tidak berani Memanjat bersama Anda Karena mereka ada di sini Saya harus bertarung Dan pada akhirnya Mungkin mereka tidak terkalahkan Tetapi mereka tidak boleh Meninggalkan pertempuran Dan melarikan diri Demi dari wajah aliansi Dewa berjuang Yang Mulia tidak bisa mundur Juyuan Bei berdiri diam Dan tersenyum sedikit Butiang Yu menyimpan senjatanya Dan bertindak sebagai preman Dia masih enggan melakukannya Jadi dia masih memberikannya Kepada Li Bei Li Bei memutar lehernya Dan menekan jari-jarinya Dia melihat dengan penuh Minat ke ujung jauh Jintian Lo yang tapaknya Berada dalam dilema Namun alih-alih Langsung bergerak Dia sedikit memiringkan Kepalanya Dan bertanya kepada Juyuan Ayo pada Apakah anda ingin hidup atau mati Juyuan duduk bersihlah di belakang Matanya sedikit menyipit Pertempuran ini sekali lagi Memberitahu Juyuan Bahwa dia benar-benar terlalu lemah Dan Bahwa keberadaan yang kuat Menghancurkannya satu demi satu Dan peningkatan kekuatannya Benar-benar akan segera terjadi Setidaknya untuk saat ini Saya masih harus memikirkan Cara untuk membalikan Klon Iblis Abadi Jika diberkati oleh Klon Iblis Abadi Dalam keadaan puncaknya Juyuan hampir tidak akan Mampu menghadapi Sebagian besar musuh Tapi kali ini Kedatangan Jin Tianlong Mengajutkan Juyuan Jika Li Bei Dan Yuwan Tianyu Tidak Tiba tepat waktu Dia mungkin telah menjadi Jiwa mati Jin Tianlong Saat ini Apakah nama keluarganya Jin Juyuan memandang Jin Tianlong Dan kemudian melanjutkan Gumpalan kematian Permarga Jin Tapi tinggalkan Juyuan saja jiwanya Juyuan tidak lupa Berterima kasih kepada Li Bei Juyuan tidak tahu Bahwa Li Bei akan datang Tetapi berkat mereka Dia bisa mendapatkan hidupnya Kembali dalam krisis ini Kamu sopan Jangan panggil aku senior Setimpal saja denganku Li Bei bersenyum Juyuan tidak menolak Untuk mengganggu sedikit Luka di tubuhnya Serius saat ini Jadi Juyuan memilih Untuk menutup Matanya untuk sembuh Adapun Klon Iblis Abadi Jenderanya lebih serius Dan dia masih Tidak bisa bergerak Di dalam lubang Kali ini Klon Iblis Abadi Juga benar-benar Kehilangan kemampuan bertarung Saya khawatir Itu akan memakan Waktu lama Untuk diperbaiki Dan istirahat Tetapi Tubuh Iblis Abadi Memiliki akar Yang di dalamnya Jika Anda ingin Menyembuhkan luka Anda Saya khawatir Hanya pil bermutu Tinggi Yang bisa melakukannya Saat pulih Tatapan Li Bei Adalah untuk melihat Cintian Long Matanya penuh Dengan lulucon Sepertinya Bagi Li Bei Cintian Long Di depannya Bukanlah lawan Sama sekali Harimau yang tersenyum Hehehe Apakah kamu mengambil Nama ini Atau tidak Aku akan merobek Mulutmu hari ini Setelah Li Bei Selesai berbicara Sosoknya tiba-tiba muncul Dikelilingi oleh Guntur yang kuat Tanpa sengaja Dia memancarkan Energi asal Tetapi Aura kuat Yang keluar dari tubuhnya Sudah cukup Untuk membuktikan Bahwa dia jauh Lebih kuat Dari Cintian Long Menghadapi Tinju Li Bei Yang mengaung Ekspresi Cintian Long Tiba-tiba berubah Dan dia berburu-buru Mengeluarkan pedangguan Melonjak Dengan orijin ki Dan memotong Beberapa sinar cahaya Berturut-turut Duar Duar Li Bei Langsung melemparkan Dua tinju Sebelumnya Ketika Cintian Long Berurusan dengan Xio Yan Itu tampak Seperti pisau Cahaya yang Sangat kuat Tetapi Di bawah tinju Li Bei Itu tampak Sangat rentan Duar Detik berikutnya Sosok Li Bei Mendekati Cintian Long Dan yang terakhir Buru-buru Menembak ke belakang Tetapi Tekanan kuat Li Bei Segera menyebar Setelah beberapa saat Sosok Cintian Long Mendep Dan hanya berhenti Adalah tinju Li Bei Sudah mendesing Duar Pukulan jatuh Ketubu Cintian Long Mengenakan Baju besi emas Pukulan Li Bei Tidak hanya Luar biasa kuat Tetapi juga Menyapu Tubuh Cintian Long Dengan guntur Yang kuat Pukulan ini Untuk mengeluarkan Jiwa Cintian Long Dari tubuhnya Pukul saja Keluar Ini adalah Pukulan guntur Asli Ketika Berhadapan Dengan geluluhur Iblis abadi Li Bei Yang tampaknya Tidak terlalu baik Pada saat ini Kekuatan guntur Yang berasa Dari tinjunya Sangat kuat Setelah jiwa Cintian Long Dipukul keluar Dari tubuh Ia dengan cepat Kembali Tetapi Pukulan kedua Li Bei Datang satu Demi satu Pukulan ketiga Dan pukulan keempat Cintian Long Yang terpukul Setiap pukulan Mengeluarkan jiwanya Dari tubuhnya Dan ingin menghindar Tapi Jiwanya setelah Ditembak Dia tidak bisa Mengendalikan tubuhnya Sama sekali Jadi dia tidak punya Kesempatan Untuk berpindah tangan Setelah beberapa Pukulan Dari Jintian Long Benar-benar Cekung Dan bola matanya Tiba-tiba Li Bei Meninju Wajahnya lagi Tinjunya Hanya terlihat Seperti emas Dan besi Seolah-olah Lebih keras Dari Jenjin Pukul Dahi Jintian Long Dan bahkan Jika yang terakhir Tangkorak patah Separuh Kepalanya Tenggelam Akhirnya Li Bei Mengulurkan Telapak tangannya Dan kelima Jarnanya Segera mencubik Kepala Jintian Long Pada saat ini Jintian Long Penuh Keketakutan Karena di bawah Serangan Li Bei Dia bahkan Tidak memiliki Ruang sedikitpun Untuk melawan Jintian Long Ingin membuka Mulutnya Untuk memohon Belas kasihan Tetapi Li Bei Lebih tegas Dari yang dia bayangkan Dengan upaya keras Dengan lima jarinya Dia langsung Meremas Kepala Jintian Long Lalu ada Beberapa Gelombang Kuntur Di lengan Meledakan Daging Tanpa Kepala Jintian Long Tuar Dengan ledakan Tubuh Jintian Long Juga langsung Hancur Berkeping-keping Hanya sedikit Jiwa yang lolos Li Bei Meninggalkan Jiwanya Sesuai dengan Kata-kata Siyuyen Durasi Pertempuran Ini berakhir Bahkan Tanpa Dupa Setengah Pilar Naga Langit Emas Seperti Semut Dan Li Bei Dapat dengan Mudah Membunuh Naga Langit Emas Ketika Dia hampir Tidak Mengerahkan Kekuatan Apapun Dapat Dilihat Bahwa ada Jelas Seperti Jurang Antara Kedua Belah Pihak Dan Kekuatan Li Bei Benar-benar Menghancurkan Jintian Long Jiwa Jintian Long Segera Menjerit Tunggu Baga pemimpin Jin Huye Dan pemimpin Jintai Wei Tidak Akan Mengampunimu Jintian Long Tau bahwa Dia tidak Berdaya Untuk Kembali Ke surga Li Bei Dan yang Lainnya Memang Terlalu Kuat Yang Terpenting Adalah Mereka Dianiaya Secara Paksa Oleh Juyuan Bei Jintian Long Pasti Akan Mati Pada Saat Ini Seberkas Cahaya Terbang Keluar Dari Atas Jiwa Jintian Long Juyuan Bei Mengangkat Tangannya Dan menghentikan Sinar Yang sangat Cepat Sinar Itu Adalah Jijak Jiwa Sisa Jintian Long Jiwa Yang Tersisa Ini Terhubung Ke Aliansi Dewa Pertempuran Dia Ingin Menggunakan Ini Untuk Memberitahu Jinyu Tentang Aliansi Dewa Pertempuran Tetapi Sangat Disayangkan Bahwa Juyuan Bei Mengetahui Hal Ini Dengan Baik Jadi Dia Menghentikannya Jiwa Jintian Long Menyaksikan Harapan Terakhirnya Hancur Dan Jiwanya Berteriak Sangat Keras Jiyuan Mengerutkan Kening Dan Segera Menampar Cincin Di Jarinya Lapu Permata Sembilan Muncul Dan Segera Mengambil Emas Jiwa Jintian Long Tersedat Kedalam Lapu